Hai 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 teman-teman semuanya welcome to meet up channel teman-teman semua apa kabarnya nih semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya Oke jadi di video kali ini aku bakal warnain rambut lagi tapi tanpa di bleaching dan untuk produk yang bakal aku pakai kali ini ini dari Garnier Color Natural jadi yang ini produknya ini tuh Garnier Color Natural yang varian deep lavender jadi ini varian warna terbaru dari Garnier warnanya unyu banget umumnya aku suka banget umumnya gini dan untuk varian warna terbaru dari Garnier ini tuh kalau nggak salah ada empat varian ya ada yang ice ada yang pink ada yang blue sama yang ini yang di lavender tapi aku paling tertarik banget sama warna yang ini jadi kali ini aku bakal coba ikonnya yang di lavender sebenarnya untuk warna-warna pastel kayak gini ini rambut kita wajib banget di di bleaching ya karena kan dia warna-warna yang terang itu warna-warna yang muda dan kalau warna muda kayak gini ditimpa ke rambut yang nggak di bleaching dan warnanya masih pekat kayak gini ini warnanya sih dijamin bakal nggak keluar ya tapi ya karena penasaran ya mari kita coba warna pastel ini di rambut yang nggak di bleaching kayak gini kira-kira jadinya bakal kayak gimana ya untuk hasil warnanya sih ya aku nggak bisa mengharapkan lebih ya maksudnya nggak bakal mungkin juga warnanya jadi kayak gini tapi ya untuk menghilangkan rasa penasaran mari kita cobain aja di rambut yang nggak di bleaching ini dan untuk kondisi rambut aku sendiri ini tuh terakhir kali aku warnain rambut sekitar satu tahunan yang lalu ini juga ada videonya di channel aku sebelum itu aku warnain rambut sama tanpa bleaching dan pakai warna yang yang blue-black kalau nggak salah jadi pertama-tama ini langsung aja yuk kita review dari packaging terlebih dahulu jadi ini aku deketin kamera aja jadi ini adalah penampakan Garnier color natural yang ultra color kayak gini ini yang varian terbaru yang di lavender kayak gini kemasan depannya kayak gini terus di bagian belakangnya disini ada kayak gini ini cara penggunaannya dan lain-lain dan ini juga ada contoh kalau bikinnya kalau misalnya bikinnya kayak gini warnanya yang bakal keluar itu kayak gini gitu juga yang kayak gini kalau bikinnya kita sampai warna kayak gini ini warnanya sih bakal bagus banget bakal jadi di belakangnya kayak gini ini keterangan lain-lainnya karena ini netonya 30 ml plus 30 gram aja ini takutnya satu pas gini nggak cukup di rambut aku karena rambut aku ini agak panjang dan tebal juga jadi ini aku aku mencadangkan tiga bungkus buat rambut aku ini pertama aku bakal coba dua bungkus dulu buat lihat ini cukup apa-apa kalau misalnya akan cukup nanti ya kita tambah jadi langsung aja yuk kita unboxing si Darnier color natural ini oke jadi dalamnya kayak gini yang pertama ini kita dapat kertas instruksi penggunaannya kayak gini terus ada krim pewarnanya ini kayak gini dan yang terakhir ini ada krim developernya jadi awalnya pas beli aku kira ini tuh bakal dapet sarung tangan tapi ternyata nggak dapet ya mungkin nanti aku bakal coba cari-cari lagi ada sarung tangan atau nggak jadi ya kalau misalnya temen-temen mau warnain rambut harus siapin sarung tangannya karena di packaging ini kita nggak dapet sarung tangannya lalu untuk item tempur lainnya yang bakal aku siapin untuk warna rambut ini yang pertama ini ada ini ini sisir plus kuas ini yang biasa aku pakai untuk warna rambut kayak gini jadi disini tuh ada kuasnya kayak gini terus ini ada sisirnya ini berguna lalu aku juga siapin mangkok kayak gini mangkok beling mangkok kaca ya gitulah namanya dan item berikutnya ini sih sebenarnya wajib nggak wajib tapi kalau aku pribadi setiap aku warnain rambut aku pasti pakai ini ini ya pokoknya sejenis handbody dan lain-lain kayak gini apapun bebas karena aku kalau mau warnain rambut itu warnain sendiri dan suka ngebeber-beber pasti kan itu stainnya bakalan nempel-nempel di kulit jadi untuk menyiasatinya aku pakai handbody pokoknya sejenisnya lah ya supaya stainnya itu nanti gampang dihapus gitu dan selanjutnya ini aku ada karet karet iket rambut apa aja bebas pokoknya yang bisa iket rambut karena nanti aku bakal bagi rambut aku jadi 4 bagian untuk memudahkan kewarna rambut dan karena sarung tangannya nggak ada jadi ini aku pakai plastik biasa aja kayak gini ini nggak tahu bakal berhasil atau enggak tapi ya daripada nggak ada sama sekali ya dicoba aja deh oke jadi ini dia penampakannya dua bungkus krim developer dan krim kewarnanya ini jadi ini langsung aja kita aduk oke jadi ini krimnya udah tercampur rata ini lanjut aku bakal rapiin rambut aku untuk lanjut ke kewarnaan ini krimnya kita dimindul ya langkah selanjutnya ini aku bakal bagi rambut aku jadi 4 bagian supaya nanti kewarnaannya jadi lebih mudah jadi ini dibagi 4 aja oke jadi ini rambutnya udah aku bagi jadi 4 bagian ya ini 2 sama ini 2 dan selanjutnya ini aku aplikasiin handbody atau sejenisnya ke bagian kulit aku yang sekiranya rawan kena stain dari warna rambut jadi kayak gini ini aku oles aja di bagian yang kira-kira bakal gampang kena stainnya disini-sini kan ini gampang terutama di bagian terutama di bagian kuping dan leher ini pasti bakalan kena banget apalagi aku kan gak pakai plastik ya aku pak ganya kaos hitam bagian aja jadi bagian sini tuh ini wajib banget bagian dan belakang kuping juga ini wajib banget terus belakang sini juga oke aku udah aplikasiin lotionnya jadi lanjut aku bakal warna yang terambutnya jadi dari mulai dari mana ya dari sini dulu aja karena nggak ada karena nggak ada sama tangan aku pikir bakal aku tarung tangannya ternyata nggak dapat jadi pakai plastik kayak gini emang agak kurang nyaman tapi ya dari pada nggak ada sama sekali ya gimana abisnya kurang persiapan gini karena emang ini tuh dadakan banget benernya juga aku enggak ada rencana buat warnanya rambut tapi pas lagi scroll-scroll e-commerce ternyata ada warna baru dari garir ini dan warnanya itu lucu banget warna di kalau sendiri gitu unyu banget jadi hati ini langsung tergerak oke cobain oke setelah beberapa saat ini warnanya jadi kayak gini agak berubah jadi ungu-ungu taro gitu kayak gini ungu ke biru-biruan ini langsung aja kita aplikasiin ini kita aplikasiin dari sini dan ini aku cepetin aja videonya supaya nggak terlalu lama nunggunya oh ya dan untuk cat rambutnya ini akhirnya aku pakai tiga bungkus karena aku pakai dua tapi ternyata masih kurang sedikit jadi aku tambahin satu bungkus lagi jadi total Garnier yang aku pakai ini tiga bungkus untuk rambut medium yang kayak aku sepanjang ini ya oke jadi ini udah diaplikasiin semua di rambut aku dan kita tunggu sekitar 30 menit baru nanti kita bilas ya tada dan ini adalah hasilnya seperti yang teman-teman bisa lihat ini tuh hasil akhirnya bukan warna-warna ungu tapi jadinya itu warna coklat gelap di rambut aku ya memang dari awal nggak mungkin juga ya kalau misalnya kita nggak blitzing rambut terus pakai warna-warna pastel warnanya bakal jadi sama kayak gitu itu mustahil banget jadi ya karena video ini cuma buat iseng-iseng coba-coba aja karena penasaran dan ya memang hasilnya kayak gini ini jadinya coklat gelap di rambut aku rambut aku yang awalnya hitam ya ini hasilnya jadi coklat gelap kayak gini ini adalah kondisi di dalam ruangan dan ini aku juga ada sampel pas aku attack di luar ruangan kayak gini hasilnya oke jadi ini adalah hasil warnanya kalau misalnya aku membelakangi matahari warnanya kelihatan coklat kayak gini seperti yang teman-teman bisa lihat dan memang ada beberapa bagian yang nggak terlalu rata aku aplikasi ini ya jadi di bagian depan itu agak terang di bagian poni tapi di bagian tengah ke belakang itu agak-agak gelap tapi warnanya ya coklatnya cantik sih ya dan ini kalau misalnya aku puter ke bagian depan jadi aku menghadap matahari warnanya kayak gini dan kalau misalnya di zoom dari deket dari bawah ini kayak gini memang ada beberapa bagian yang nggak terlalu rata mungkin karena aku aplikasi ini kurang pro kali ya tapi ya lumayan bagus sih kayak gini juga udah oke sih oke jadi tadi kita udah lihat juga ya hasil di luar ruangan itu warnanya kayak gimana ya kalau menurut aku ya lumayan lah ya untuk produknya juga warnanya memang keluar tapi ya overall hasilnya warna coklat kelap sih tapi ya udah lah ya namanya juga coba-coba dan untuk hasilnya sendiri di rambut aku ini nggak bikin rambut aku kering jadi ya masih cukup halus kayak gini teman-teman bisa lihat lumayan oke lah ya dan ya kembali lagi video ini kan aku post cuma buat iseng-iseng aja buat ngilangin rasa penasaran gimana sih kalau misalnya warna pastel seperti deep lavender ditiban ke rambut yang nggak di bleaching sama sekali hasilnya gimana dan hasilnya seperti ini jadi udah terobat ya rasa penasarannya oke jadi sekian aja video reviewku untuk Garnier Ultracolor yang warna deep lavender semoga videoku kali ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya dan kalau misalnya teman-teman punya kritik atau sarang atau hal lainnya bisa langsung aja diketik di kolom komentar dan kita bertemu lagi di video-video berikutnya bye bye